Hai Smile, kembali to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah mulus, bebas Dirawat, flek hitam, keriput dan juga Kerutan, hanya dengan menggunakan Dua bahan aja, dan semua bahannya Ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian Yang sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga Lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pastinya udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya, makanya kalian harus Sampai habisnya, sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum kasih tau kalian itu cara pembuatannya Langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah tepung maizena Jadi gak hanya tepung beras Tapi tepung maizena ini juga bisa kalian manfaatkan Untuk memutihkan kulit Mencerahkan, menghaluskan, serta bisa digunakan Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua Atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah Teh celup Nah tuh teh celupnya sendiri Kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakalan menggunakan Teh celup capoci Ini aku ambil satu kantung aja Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk cara bikinnya Cara bikinnya sendiri pun gampang banget Jadi untuk yang pertama kita masukin terlebih dahulu Untuk tepung maizena nya Untuk tepung maizena ini aku bakalan ambil Kurang lebih sekitar setengah sendok makan aja Kemudian tinggal kita tambahkan juga Untuk teh celupnya Untuk teh celupnya ini Kita tuangkan semuanya Dan untuk yang terakhir Tinggal kita tambahkan aja untuk air Nah untuk airnya sendiri Kalian bisa pake air apa aja Yang terpenting airnya itu harus bersih Air kron bisa Air semur bisa Air galipun juga bisa Atau jika dirumah kalian itu memiliki air mawar Kalian juga bisa menggantinya itu Dengan menggunakan air mawar Malah hasilnya itu bisa lebih cepat Dan juga lebih maksimal Kemudian tinggal diaduk-aduk aja Sampai semua bahannya ini Tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini Sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan Merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan Masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu harus Bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya Kalian harus membersihkan wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser Ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini Wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja Aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali Diaplikasikan di kulit wajah Untuk ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan untuk masker itu Selain bagus digunakan Untuk menghaluskan kulit wajah Menghilangkan flag-flag hitam Bekas-bekas jerawat Keriput dan juga kerutan Ini juga sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan kulit Mengglowingkan kulit wajah Bisa juga digunakan Untuk mengecilkan fori-fori Mengangkat komedo Dan masker itu juga bagus banget Digunakan untuk kalian yang suka pegadang Karena bisa banget digunakan Untuk menghilangkan mata panda Dan untuk masker itu juga sangat bagus Digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Karena si masker itu Ada scrubnya gitu Jadi enak banget Untuk menghaluskan kulit wajah Oke ini dia udah selesai Mengaplikasikan maskernya Di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini Langsung aja kita diemin dulu ya Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu Sampai masker itu kering Dan langsung aja Aku bakalan skip dulu Bergerak lama ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia Masker aku itu udah kering Dan sekarang ini Kelit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja Aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai Aku menggunakan masker Campuran antara tepung maizena Dan juga teh celupnya Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu Langsung kelihatan Makin glowing Makin ingin celong Makin cerahan juga Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku Yang semuanya itu Berasa kasar Kering dan juga geradakan banget Sekarang itu jauh lebih halus Lebih lembut Makin lembab Dan juga sangat kenyal Dan untuk hasilnya Lebih maksimal lagi Kalian bisa rutin Dan juga telatan pakenya Dalam satu minggu Kalian cukup menggunakan Masker ini tuh 2-3 kali aja Dan untuk masker ini Bisa digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Yang memiliki jenis kulit Yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Bisa juga digunakan Untuk segala usia Termasuk untuk Kalian masih anak-anak Remaja Dewasa Hingga tua Karena masker ini Terbuat dari bahan-bahan Yang alami Jadi yang pastinya Sangat aman banget Digunakan untuk kulit wajah Oke jadi saja video dari aku Semoga video kalian Bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semuanya Dan buat kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request Untuk video selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye